Intro Haleluya So beautiful indahnya Menjadi kesukaan kita semua memuji menyembah Tuhan Karena hanya Allah dia satu-satunya yang mempesona Dunia ini hanya sementara suka apa Lihat sesuatu pemandangannya seindah apapun Hanya sesaat lalu bisa melupakan Tetapi kalau Tuhan itu dia sekali menjamah Perjumpaan dengan dia itu tak pernah terlupakan Amen Amen cemaat Haleluya puji Tuhan Oh haleluya Tuhan Yesus mengasihi kita semua Mari buka ayat firman Tuhan Di dalam kitab Masmur Masih satu bulan ini berbicara tentang greater blessing Dan kita belajar dari Seorang yang berkenan di hati Tuhan namanya Daud Dia menulis di dalam Masmurnya ini 73 Ya sorry Masmur 37 73 kebalik ya Masmur 37 Ayat yang ke 25 Masmur 37 ayat 25 Sudah dapat? Atau Anda bisa memperhatikan membaca di screen juga Sudah saya siapkan bagi Anda Dan firman Tuhan berkata demikian Dengarkan Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat Orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta Minta roti Ketika saya membaca satu ayat ini Dalam perenungan saya Saya percaya juga ketika Daud menulis atau memasmurkan Ini Masmur Daud By the way Dia juga pasti ada perenungan di dalamnya Ada dua hal Yang menjadi kesimpulan Bagaimana pernyataannya ini disampaikan Dimasmurkan Ya Bagaimana Daud Merenungkan pembelajaran Secara pribadi tentang kehidupan Yang sudah dan yang akan dijalaninya Taukah bahwa Ada sekolah yang dijalani setiap manusia Tak terkecuali dan setiap manusia Tidaklah Belajar daripadanya Sekolah itu adalah sekolah kehidupan Mari belajar Daripada kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian Belajar dengan Segala yang dinamisnya dan semuanya Meresponnya dan semuanya Kemudian dalam kesimpulan Pernyataan Daud ini saya dapati Pemahaman tentang arti kehidupan Yang membuat Daud atau kita juga Semakin bergairah dalam memaknai Arti hidup ini yang sesungguhnya Sebuah pemahaman tentang arti kehidupan Jadi Begini Taukah bahwa kita Hidup ini hanya satu kali Gak ada seorang pun yang sanggup Untuk memperpanjangnya Atau bahkan untuk memperpendeknya Gak ada seorang pun Hidup ini hanya sekali Saya pernah mendengar Sebuah cerita Bagaimana seorang Hendak Tanda kutip bunuh diri Karena frustasi Stress Depresi Sampai minum obat Belasan Banyaknya Dalam satu waktu Tapi itu pun gak bisa Mengambil nyawanya Tidak seorang pun Sanggup Untuk memperpanjang Tempat pendek Tuhan hidup itu Ada di tangan Tuhan Tuhan yang mengarumiyakannya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ayub bahkan menulis Di kitab Ayub Seperti itu Jadi Alkitab pun dengan jelas Menyatakan Menunjukkan pada kita Bapak ibu saudara Di dalam Ibrani Pasal 9 Ad 27 Berkata demikian Firman Tuhan Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati Hanya satu kali saja Dan sesudah itu Dihakimi Gak ada Manusia satupun Yang hidup dua Tiga kali Dan seterusnya Gak ada Alkitab dengan jelas Tadi kita baca Manusia ditetapkan Untuk matinya satu kali Sesudah itu dihakimi Jadi Mari kita Maknai dengan benar Hidup ini Yang sekali ini Yolo You only live once Katanya Kita ini hanya hidup sekali Jadi Untuk menemukan Greater blessing Berkat terbesar Itu adalah hidup itu sendiri Ya Hidup itu sendiri Arti kehidupan apa sih Nah di dalam perenungan ini Ketika Mas Murdaud Satu ayat ini Kiranya kita bisa menengerti Memahami Makna dan arti kehidupan Sesungguhnya Mari kita belajar Yang pertama Arti kehidupan Kalau kita belajar Di konteks Nats Dari ayat firman Tuhan Perenungan Daud tadi Dahulu Aku muda Sekarang telah menjadi tua Yang pertama Hidup adalah Perubahan Perhatikan kata itu Yang barusan saya ucapkan Dahulu aku muda Daud Berkata demikian Tetapi sekarang Telah menjadi tua Jadi ada perubahan Dalam hidup ini Ada perubahan Hidup dari muda Menjadi tua Perubahan secara fisik Setiap manusia Tak terkecuali lahir Dari bayi Kecil mungil itu Lalu bertumbuh Jadi anak-anak Yang lucu Mengemaskan Bertumbuh Semakin besar Remaja Dewasa Menjadi tua Rentah Tak berdaya Lemah Fisiknya semua Ada perubahan secara fisik Dan ketika Kita baca firman lagi Tuhan kita Yesus pun Meneguhkannya Lukas 2 Ayat 40 Dan 52 Berkata demikian Saya akan bacakan Dengarkan firman Tuhan Anak itu Bertambah besar Dan menjadi kuat Penuh hikmat Dan kasih karunia Allah Ada padanya Et 52 Dan Yesus makin bertambah Besar Dan bertambah Hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah Dan manusia Lihat Yesus pun mengalami perubahan Hidup secara fisiknya Tetapi bukan hanya fisiknya saja Ditulis tadi kita baca Kita dengar firman Tuhan Yesus mengalami perubahan Dalam kepribadian Dalam Kasihnya yang semakin besar Dalam hikmatnya Ya kan Tak terkecuali kita pun Yang menyebut orang Kristen Atau pengikut Yesus Kita pun Gak hanya mengalami perubahan Cara fisik Harusnya perubahan kita pun Secara Rohani juga Kepribadian karakter Iman Kita bertambah Hikmat kita pun bertambah Kasih kita pun Harusnya semakin bertambah Sehari demi sehari Sehingga kita dapat Mengerti Makna hidup Yang sungguh berharga Dan mulia ini Ya Hari-hari Kita lalui Musim juga Datang Silih berganti Tetapi apakah kita menerima Atau menolak Perubahan yang terjadi Lalu apa yang akan kita lakukan Di dalam perubahan itu Ada beberapa poin Yang saya renungkan Yang satu Yang kita lakukan Dalam bahwa hidup ini Adalah perubahan Lakukan ini saudara Introspeksi diri Introspeksi diri Jika tahun ini Hidup kita dirasa Flat Biasa Gitu ya Biasa aja Tahun lalu misalkan Biasa aja Tahun ini Harus lebih luar biasa Atau lebih lagi Tahun depan Hari-hari ke depan Seharusnya semakin Luar biasa lagi Semakin menginspirasi lagi Semakin jadi berkat Dan kesaksian Karena pengenalan kita Perjalanan kita Semakin Dekat Semakin kuat Di dalam pengenalan Akan Tuhan Semakin dalam Harusnya seperti itu Introspeksi diri Diperlukan Misalkan Tahun lalu Ya Level kehidupan kita Di angka Empat Atau lima Tahun ini Harusnya bertambah Enam atau tujuh Tahun depan Harus bertumbuh Harus bertambah juga Lapan, sembilan Dan seterusnya Sampai seratus persen Katakanlah seperti itu Jika tahun lalu Kita hari-hari Lalu Bulan lalu Katakanlah yang lalu Istilahnya Kita banyak melakukan Kesalahan Ayo pastikan Hari ini Bulan ini Tahun ini Kita gak melakukannya Lagi Setidaknya seperti itu Sebagai tanda Bahwa Tuhan Bekerja dalam hidupan kita Kita taat Kita mengerti Rencananya Sehingga kita gak Menyakiti atau melawan Dia Memberontak pada Dia Tapi kita mengasihi Dia semakin lagi Yang kedua Yang kita lakukan Dalam Hidup ini Bahwa Hidup adalah perubahan Lebih peduli Bapak ibu saudara Ayo Saya mengajak Jemaat Gereja Maharsyaran Bahkan anda yang mengikuti Live streaming Di youtube ini Gak ada yang kebetulan Kau mendengar Berita kabar baik ini Makna hidupmu dengan benar Jadilah pribadi Yang lebih peduli Dengan sesama Dan dengan sekitarnya Lingkungan sekitar kita Lingkungan sekitar kita Baik yang hidup dan mati Misalkan Sampah atau apa Ya hidup lebih tertib Lebih peduli Karena lingkungan itu juga Mengkondisikan Kita ini Bisa mengucap syukur Sama Tuhan Kalau lingkungannya Enggak Berantakan Kan kita jadi sepet Lihatnya Tapi kalau lingkungan kita ini Bersih Indah Teratur Tetip Wah enjoy Kita menjalani hidup itu kan Atau lingkungan kita Siapa Sesama kita Berbicara tentang keluarga kita Orang tua Kalau anda masih punya orang tua Jangan disiasiakan Lebih peduli dengan mereka Jangan dilupakan Kehadiranmu Kehadiran kita ini ada Daripada mereka Kita gak akan ada Kalau mereka gak ada Mendahul kita Maksudnya Orang tua kita Akhirnya melahirkan kita Akhirnya melahirkan kita gitu Mama Ketemu sama papa Menikah Lalu kita Ada di tengah-tengah keluarga mereka Ingat Jangan dilupakan Lebih peduli dengan mereka Layani mereka Kasihi mereka Firman Tuhan Bahkan hormati mereka Ada berkat yang terbesar juga Janji Daripada Tuhan Ketika Anak-anaknya Umatnya ini Dalam firmanya Mereka menghormati Orang tuanya Panjang umur Diberikan Gak ada yang hilang Gak ada yang rusak Dijagainya Semua masa depan Penuh dengan harapan Dan semuanya It's belong to you and me Ini greater blessing Bukankah ini berbicara Tentang berkat terbesar Yang ketiga Lebih efektif Lebih efektif Bapak Ibu Pelayanan kita juga Harusnya lebih efektif Ya Berdampak seperti itu Ketika kita ketemu Seorang demi seorang Harusnya Mereka melihat Kristus Yesus hidup dalam kita Harusnya Mereka akan Menyadari Sekala dosa Kesalahannya Karena Tuhan hidup Di dalam kita Dan itu keluar Termanifestasi Mereka pun bisa merasakan Bagaimana hidup mereka Dikasihi Mereka diterima Ketika kita juga Menyambut Memperlakukan dia dengan baik Melayani dia bahkan Wow Seperti itu Jemaat yang terkasih Anda yang masih Sekolah Bahkan sekalipun Ayo Ya Juga kerja yang terbaik Lebih efektif Ya Muliakan Tuhan Dengan studimu Dengan apa yang ada padamu Kau lakukan yang terbaik Excellent di dalamnya Kau bekerja Juga Lakukan Berjalan 2 mil Sefirman Tuhan Akan ikni Siktifikan Sudah kita lalui Beberapa bulan lalu Kan Lakukan Lihat hidup kita Akan efektif Waktu tak akan pernah Terbuang dengan Percuma dan sia-sia Belaka Dan kita akan Pun mengalami Berkata besar Dipercayakan Satu talenta lagi Demi satu talenta lagi Yang mau katakan Amen Oh haleluya Puji nama Tuhan Satu kendala Hidup manusia Tidak mengalami perubahan Satu yang saya temukan Dalam perenungan saya Adalah Orang-orang itu Hidup dalam zona nyamannya Dengan apa yang ada Pada dia So Bagaimana kita keluar Dari zona nyaman itu Sehingga kita Hidup kita pun mengalami perubahan Bukan secara fisik lagi Tetapi semuanya tadi Kepribadian Karakter Iman Kasih Bertambah Hikmat juga Sehingga hidup kita Lebih efektif Lebih peduli Kita bisa introspektif Mengevaluasi Ya Sehingga kita menjadi A better person For God And For others Caranya Ini Mulailah Dengan Kemauan Untuk berubah Lebih dulu Kalau kita sudah mulai Dengan kemauan Untuk berubah Lebih dulu Lanjutkanlah Dengan miliki Komitmen 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 Untuk hidup Oleh roh Dipimpin oleh roh Dan tidak lagi Hidup dalam Berdagingan Mulai Dengan kemauan Untuk berubah Lanjutkan Dengan komitmen Untuk hidup Oleh roh Dipimpin oleh roh Dan tidak lagi Hidup dalam Berdagingan Galatia Pasal yang kelima 1618 Mari kita baca Firman Tuhan Galatia 5 Yait 16 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu Tidak akan Menuruti Keinginan Daging Sebab Keinginan Daging Berlawanan Dengan Keinginan Roh Dan Keinginan Roh Berlawanan Dengan Keinginan Daging Karena Keduanya Bertentangan Sehingga Kamu Setiap Kali Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Kehendaki Akan Tetapi Jikalau Kamu Memberi Dirimu Dipimpin oleh Roh Maka Kamu Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Kalau Kita Hidup Dipimpin oleh Roh Hidup Di Dalam Roh Tidak Ada Penghukuman Lagi Adanya Adalah Kasih Karunia Tuhan Melingkupi Setiap Hidup Kita Yang Mengerti Katakan Haleluya Oh Puji Tuhan Puji Tuhan Sebuah Perumpamaan Kalau Andakan Ini Sebuah Canggir Kopi Hitam Espresso One Shot Atau Double Shot Katakanlah Berandai-andai Saja Bagaimana Membuat Kopi Di dalam Canggir Ini Yang Hitam Pekat Jadi Putih Bersih Jernih Tidak 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 Lain Adalah Dengan Mengisi Air Putih Jernih Tadi Terus Isi Terus Satu Galon Pun Jadi Terus Isi Lalu Semua Yang Diisi Ini Di dalam Ini Yang Awalnya Kopi Hitam Mekat Tadi Espresso Katakanlah Akan Menjadi Bening Juga Seperti Ini Jernih Perumahan Ini Menggambarkan Apa Bapak Ibu Tubuh Kita Hidup Kita Ini Kalau Diisi Dengan Tribadi Roh Kudus Maka Kekudusan Allah Pun Akan Memenuhi Hidup Kita Dan Hidup Kita Tubuh Kita Ini Segala Sifat Sifat Karakter Yang Enggak Baik Egois Mementingan Diri Sendiri Sombong Dan Semuanya Akan Terkikis Akan Terkikis Dan Terlepas Seperti Kopi Itu Akan Keluar Dan Akhirnya Yang Ada Kemurnian Dari Air Kehidupan Di Dalam Hidup Kita Karena Roh Kudus Selalu Kita Undang Roh Kudus Untuk Memenuhi Kita Berkuasa Dan Berdaulat Dalam Hidup Kita Yang Mau Katakan Amen Haleluya Puji Tuhan Yang Kedua Yang Saya Dapati Dalam Perenungan Ayat Firman Tuhan Ini Arti Kehidupan Adalah Hidup Adalah Perenungan Catat Itu Yang Pertama Hidup Adalah Perubahan Yang Kedua Hidup Adalah Perenungan Perhatikan Kata Kulihat Dahulu Aku Muda Sekarang Telah Menjadi Tua Daud Bermasmur Tetapi Tidak Pernah Kulihat Kata Kulihat Itu Melompat Dan Saya Selidiki Bahasa Asli Akar Kata Kulihat Kulihat Itu Bahasa Ibraninya Ra'ah R-A Koma Ah Ra'ah Artinya Melihat Dengan Pikiran To See With Intellectuality Dengan Merenungkan Melihat Lalu Dengan Pikiran Kan To See With Intellectuality Melihat Dengan Merenungkan Kata Kata Yang Dipakai Dalam Referensi Yang Saya Baca Dipakai Yang Sama Ketika Hawa Di Taman Eden Itu Dengan Pohon Pengetahuan Yang Jahat Dan Baik Itu Dia Melihat Buah Itu Menarik Hatinya Dia Melihat Ra'ah Katakannya Sama Seperti Yang Daud Katakan Tak Pernah Kulihat Ra'ah Melihat Dengan Pikiran Dengan Perenungan Bukan Dengan Pandangan Kosong Bukan Nah Apa Yang Kira-kira Yang Dilihat Ketika Daud Berkata Tak Pernah Kulihat Apa Yang Dilihat Yang Dilihat Adalah Ada Tiga Satu Daud Melihat Kebelakang Tak Pernah Kulihat Apa Di Dalam Penglihatannya Itu Dia Berkata Dia Melihat Kebelakang Apa Yang Dilihat Di Belakangnya Bahwa Dia Mendapati Dia Pun Di Masa Lalunya Hari-hari Lalunya Dia Melakukan Sebuah Dosa Perjinahan Dia Telah Membunuh Banyak Orang Tangannya Perlumuran Darah Ya Dan Ada Banyak Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan That's Why Anaknya Si Absalom Sampai Memberuntak Dan Lain Sebagainya Dia Merenungi Dia Lihat Masa Lalunya Aku Banyak Kesalahan Itu Yang Dia Lihat Dan Dalam Renungan Daud Ketika Dia Melihat Kebelakang Dia Belajar Untuk Mau Berubah Dan Mau Mengerti Arti Kehidupan Arti Kehidupannya Tidak Lain Hanyalah Satu Yaitu Untuk Menggenapi Panggilan Tuhan Dalam Hidupnya Untuk Melakukan Kehendak Tuhan Dalam Hidupnya Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Di dalam Segala Sesuatu Dia Katakan Dia Pikirkan Dia Putuskan Dia Apapun Yang Dia Ada Di Dunia Ini Hanyalah Untuk Memuliakan Namanya Karena Dia Hidup Bukan Diri Sendiri Hidup Untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara Saya Ingat Ketika Daud Melihat Kebelakang Ini Bapak Ibu Pernah Dengar Nggak Cerita Atau Pendeta Mengkotbahkannya Atau Anda Dalam Saat Tidu Tentang Seorang Sime Ingat Nggak Kisah Itu Ada Di 2 Samuel 16 Saya Nggak Ada Waktu Untuk Menceritakan Ini Anda Bacalah Disitu Ada Hikmat Tuhan Yang Indah Sime Itu Mengutuki Daud Pembunuh Kamu Nyalah Kamu Sudah Menumpahkan Darah Keturunan Saul Juga Mati Gara-gara Kamu Memberontak Juga Absalom Gara-gara Kamu Dan Semua Dikutuki Si Yuwab Kan Ini Anjing Mati Ini Dah Tak Penggal Aja Gimana Daud Dalam Hal Itu No Hey Apa Urusanmu Anak Seru Ya Kalau Dia Mengutuk Kalau Itu Kehendak Tuhan Biarkanlah Karena Dia Bagaimana Haukam Bagaimana Mungkin Dia Bisa Berkata Dia Raja Yang Berkuasa Dia Kedep Habis Dihabisi Sama Yuwab Tapi Enggak Karena Dia Merenung Dia Melihat Kulihat Dia Melihat Kebelakang Dia Merenung Sehingga Dia Berkata Kata Seperti Itu Jangan Jangan Itu Adalah Kata Kata Yang Tuhan Mau Ucapkan Aku Jangan Kutuki Lihat Orang Itu Berhikmat Orang Itu Jadi Bijaksana Kalau Orang Itu Dalam Hidupnya Menambahkan Satu Bagian Perenungan Hidup Ini Harus Jalan Harus Maju Tapi Tambahkan Satu Perenungan Di Dalamnya Karena Kalau Kita Tidak Dapat Waktu Untuk Perenungan Kita Ini Hidup Akan Seperti Padang Burun Bulet Gitu Hidup Ini Singkat Sangat Disayangkan Bila Kita Melalunya Tanpa Sempat Merenunginya Lalu Dalam Perenungan Itu Apa Yang Kita Renungkan Evaluasi Diri Apakah Hidup Kita Sudah Menjadi Pribadi Yang Baik Berkenan Dan Yang Sempurna Di Adapan Tuhan Evaluasi Apa Yang Kita Lakukan Pelayanan Studi Pekerjaan Rumah Tangga Kita Sebagai Suami Istri Orang Tua Anak Pernikahan Kita Evaluasi Diri Bapak Ibu Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Dihadapanku Dan Berlari Lari Kepada Tujuan Untuk Memperlihat Dia Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Daud Merenung Ketika Dia melihat Kulihat Dia melihat Kedepan Dalam Pernungannya Itu Dia Introspeksi Diri Mengevaluasi Bagaimana Hidupnya Yang Lalu Sampai Hari Ini Dan Bagaimana Nanti Kedepan Apa Yang Harus Aku Perbaiki Bagian Mana Menentukan Orientasi Dan Prioritas Hidupku Bukan Aku Tapi Kehendak Tuhan Apa Yang Tuhan Kehendaki Melakukan Konsolidasi Juga Deal Dengan Diri Sendiri Sehingga Dia Akan Bisa Maju Berjalan Bersama Dengan Tuhan Akhirnya Sepakat Dengan Kehendak Tuhan Dalam Hidupnya Yang Ketiga Telah Kulihat Melihat Ke Atas Melihat Ke Atas Artinya Penyerahan Secara Total Kepada Kedaulatan Tuhan Dalam Hidup Kita Dalam Waktu Yang Sama Ketika Kita Menyerahkan Total Itu Kita Mohon Kepada Tuhan Kiranya Dia Bekerja Dalam Segala Suatu Dalam Hidup Kita Menjadikan Kita Baik Semakin Indah Berkenan Kepada Tuhan Masa Depan Kita Ada Harapan Jangan Tawar Hati Jangan Kejut Jangan Kehilangan Iman Bapak Ibu Saudara Masa Depan Itu Sungguh Ada Katakan Amen Yes That's Why Our Savior Penyelampus Kitab Penyelamat Kita Memberikan Nyawanya Bagi Kita Itulah Mengapa Tuhan Mati Bagi Kita Supaya Kita Berulih Pengharapan Di Dalam Dia Masa Depan Yang Penuh Dengan Pengharapan Melihat Keatas Juga Berarti Bersepakat Dengan Tuhan Karena Dia Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Roma 8 Ayat Terkenal Itu Daud Ketika Melihat Keatas Dia Menemukan Fakta Bahwa Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Dan Menelantarkan Umatnya Yang Hidup Dalam Iman Dan Dalam Kebenaran Betul Enggak Telah Kulihat Orang Benar Tak Pernah Ditinggalkan Anak Cucunya Tak Pernah Minta Minta Roti Itu kan Berkat Terbesar Dalam Hidupnya Bukan Tahtanya Mahkotanya Sebagai Raja Bukan Telah Kulihat Tadilah Berkat Terbesar Dia Orang Benar Tak Pernah Ditinggalkan Dia Menemukan Sebuah Fakta Orang Benar Dirinya Disebut Orang Benar Kita Adalah Orang Benar Kita Yang Dibenarkan Tuhan Tepatnya Tak Pernah Ditinggalkan Tak Pernah Dibiarkan Haleluya Haleluya Ingat Ingat Perbedaan Antara Manusia Dengan Binatang Kita Ini Lebih Berharga Lebih Bermartabat Bukan Binatang Itu Punya Kesibukan Mencari Makanannya Tidak Persamaan Yang sama Ada Manusia Manusia Disibukan Untuk Mencari Makanannya Semangkok Berlian Sepiring Nasi Seperti Itulah Tapi Yang Membedakannya Adalah Perenungan Binatang Gak Bisa Melakukannya Perenungan Tapi Kita Dengan Akal Gudi Kita Bisa Melakukan Perenungan Tentang Arti Kehidupan Makna Kehidupan Yang Ketiga Hidup Adalah Perjanjian Hidup Adalah Perjanjian Bagaimana Daud Berkata Orang Benar Tak Pernah Ditinggalkan Atau Anak Cucunya Meminta Minta Roti Ayat Ini Selalu Saya Ingat Dengan Perjanjian Allah Dengan Umatnya Perjanjian Abraham Waktu itu Bapak Kita Bapak Orang Beriman Bapak Abraham Dia Berjanjikan Bahkan Oleh Keturunan Semua Bangsa Menjadi Berkat Siapa Yang Berkatimu Akan Diberkati Siapa Yang Mengutuk Akan Terkutuk Dan Semuanya Berkat Abraham Itu Dan Sampai Kepada Turun Sampai Kepada Daud Daud Menerima Sampai Dia Menulis Dalam Doanya Atau Saat Terakhir Siapakah Aku Ini Ya Tuhan Sampai Engkau Sedemikian Rupa Menyatakannya Kepadaku Bahkan Sampai Keturunan Sampai Jauh Itu Tidak Pernah Terputus Kerajaannya Keluargamu Akan Tetap Ada Di Hadapanku Sampai Selama Lamanya Daud Menyadari Siapa Aku Siapa Keluarga Siapa Bangsaku Sehingga Engkau Menunjukkan Menyatakannya Kepadaku Masihkah Kita Meragukan Tuhan Masihkah Kita Mempertanyakan Kasinya Tambahkan Dalam Hidupmu Perenungan Lihat Kebelakang Lihat Kedepan Dan Lihat Keatas Engkau Akan Menemukan Tuhan Itu Setia Tidak Pernah Meninggalkan Perjanjian Allah Itu Juga Bersifat Kekal Dan Relevan Dalam Segala Keadaan Dalam Segala Zaman Zaman Abraham Zaman Nuh Pun Zaman Siapa Sebut Semua Dalam Segala Zaman Histori Di Dunia Ini Yang Apa Yang Bisa Ditemukan Sejarah Selalu Tidak Ada Yang Berubah Dulu Sekarang Sampai Selama Langannya Tuhan Itu Yang Kita Sembah Dia Tuhan Yang Baik Dia Yang Maha Baik Dia Yang Setia Dia Yang Mengasihi Dia Menerima Kasihnya Itu Sempurna Kasihnya Itu Agape Sekalipun Kita Dengan Dia Belum Sampai Agape Masih Masih Filiah Masih Apakah Belum Segenap Hati Kekuatan Jiwa Tubuh Roh Semuanya Agal Budi Belum Sampai Kesana OTW Tapi Tuhan Sudah Sempurna Mengasihi Kita Bahkan Ketika Kita Masih Berdosa Jauh Pada Dia Dia Sudah Mengenal Kita Menyebut Nama Kita Menuliskannya Dalam Loh Hatinya Hidup Mu Itu Ada Di Pikirannya Tuhan Hidup Mu Ada Dalam Segala Kitabnya Tuhan Kitab Kehidupan Itu Makanya Dituliskan Namamu Di Sana Tidak Pernah Dilupakan Tidak Pernah Jangan Salah Sangka Jangan Kecewa Dengan Tuhan Percaya Keep In Faith Have In Faith In Him Dia Kekal Perjanjian Yang Kekal Dan Relevan Dengan Segala Zaman Segala Keadaan Apapun Kondisi Apakah Kondisi Yang Terburuk Pandemi Ini Di Masa Lalu Yang Jauh Lebih Buruk Perang Dunia Satu Dua Tidak Lebih Buruk Daripada Sekedar Pandemi Seperti Ini Perang Di Mana Mana Dan Semua Hancur Di Mana Mana Tidak Ketemu Sama Saudara Keluarga Tercerai Berai Di Mana Mana Apakah Sekarang Ini Lebih Baik Belum Tentu Ingat Sejarah Lihat Dalam Segala Kondisi Dia Perjanjiannya Kekal Dan Relevan Hidup Adalah Perjanjian Perjanjian Allah itu Bersifat Kausalitas Berhubungan Tentang Dia Sebagai Sang Kebenaran Dan Kita Sebagai Umatnya Tidak Hidup Dalam Iman Kepada Dia Jagalah Hatimu Dalam Segala Kwaspadaan Karena Disitulah Terpancar Kehidupan Itu Bagian Kita Saja Bagian Tuhan Dia Adalah Sang Kebenaran Itu Akan Menyatakan Kebenarannya Langit Bumi Akan Berlalu Firman Tak Akan Berlalu Tetap Untuk Selama Lamanya Menunggu Waktu Aja Semua Akan Digenapi Semua Janji Dalam Alkitab Ini Tak Satu Iotapun Tidak Digenapi Semua Akan Genap Dia Sanggup Melakukannya Pandang Dia Inginkan Dia And Then You Will See Pergumulan Masalah Akan Jadi Kecil Kalau Kita Fokusnya Pada Masalah Pergumulan Kita Kenapa Begini Kenapa Begitu Dan Semuanya Kita Tidak Melihat Kepada Tuhan Lagi Yaitu Tadi Akhirnya Kita Tidak Menemukan Makna Hidup Dan Arti Kehidupan Sungguhnya Bapak Ibu Saudara Saya Berdoa Kiranya Firman Tuhan Ini Menjadi Perenungan Jadi Cermin Bagi Kita Wow Entah Kita Muda Sekarang Itu Juga Berkat Terbesar Entah Kita Tua Itu Juga Berkat Terbesar Lihat Kita Sudah Melalui Semuanya Itu Orang Lain Belum Tentu Bisa Melewati Apa Yang Kita Lewati Wow Dan Tuhan Ada Disana Kan Yes Dan Dia Belum Selesai Dengan Hidup Hidupmu Dan Hidupku Belum Selesai Tangannya Masih Merenda Sebuah Karya Agung Dan Mulia Untuk Menjadikan Hidupmu Dan Hidupku Sebagai Mahakaryanya Tuhan Master Peace Bukankah Kita Tanah Lihat Dia Penjunan Dia Akan Jadikan Kita Maha Karya Master Peace Yang Menceritakan Kebesaran Dia Dalam Hidup Kita Katakan Amen Oh Puji Tuhan Perjanjian Allah Itu Juga Adalah Perjanjian Yang Ya Dan Amin Pasti Digenapi Jangan Pernah Ingatkan Tuhan Untuk Menggenapi Janjinya Dalam Hidupmu Tidak Perlu Lakukan Saja Bagianmu Tetaplah Percaya Dengan Dengan Iman Jalani Hidup Seng Seng Masa Depan Sekalipun Kita Masih Samar Samar Melihatnya Tapi Bersama Dengan Tuhan Mari Berperkara Dengan Dia Serahkan Perkaramu Itu Yang Seolah Dalam Hidup Kita Wah Besar Sekali Serahkan Perkaramu Itu Di Bawah Kaki Tuhan Dan Lihat Dia Bekerja Dalam Hidup Mengangkat Engkau Dalam Kemuliaan Itu Aja Karena Janjinya Perjanjiannya Perjanjian Allah Adalah Ya Dan Amin Titik Tidak Ada Koma Ya Dan Amin Ya Jangan Pernah Ingatkan Tuhan Dia Tau Waktu Terbaik Dia Tidak Pernah Terlambat Untuk Menolong Mengangkat Memulihkan Keadaan Dia Tidak Pernah Terlambat Pertolongannya Selalu Indah Tepat Pada Waktunya Dengarkan Ini Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Berbarang Siapa Yang Masih Dia Dalam Segala Sesuatu Dia Masih Bekerja He Still Working In Your Life Bapak Ibu Saudara Kuatkan Tegukan Hatimu Terus Percaya Dan Terus Berharap Jangan Kehilangan Iman Sebab Besar Upah Menantinya Amen Puji Nama Tuhan Saya sudah Selesai Mari Kita Renungkan Kembali Poin-poin Firman Tuhan Satu Ayat Ini Kalau Kita Renungkan Begitu Indah Bukan Daud Itu Mencerminkan Hidup Kita Sehari-hari Dia berkata Dia merenungkan Dahulu Aku muda Sekarang Telah menjadi tua Ada diantara kita Belum tua Masih muda Masih banyak Masa depan Di depan sana Tuhan sediakan Hal-hal besar Masih banyak Perkara-perkara Ilahi Dan mulia Tapi Kadang Karena hari ini Kita Khawatir Kita Tidak bisa Melihat Apa itu Di depan Yang Tuhan Sedihakan Ayo Belajar Seperti Daud Dahulu Aku muda Sekarang Menjadi tua Tetapi Tidak pernah Kulihat Orang benar Ditinggalkan Apakah Kalau kau orang benar Kalau kau masih ragu Kau adalah orang benar Tuhan yang membenarkan kau Bukan karena Orang lain Orang tuamu Bahkan mengutuki Anak siapa Anak ini Apa itu Enggak kurang Apa No 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 Tapi Tuhan mengasihi Tuhan menyambut Engkau Dia mengasihimu Dan anak cucunya Tak pernah Meminta-minta Roti Enggak pernah Dibiarkan Dia tahu Kita ini Asalnya dari apa Bagian kita Jadilah Ranting yang melekat Pada pokok anggur itu Maka hidupmu Akan berbuah Kalau kita Enggak tinggal Dia Dia jadi kering Akhirnya Enggak berguna Hidupnya Enggak berarti Kan Enggak ada buah Buat apa Sekalian dipotong Dibuang Dicampakkan Lalu dibakar Enggak berarti Sia-sia Tuhan cari buah Hidup yang Tuhan beri ini adalah berkat terbesar Dalam hidup kita Bersyukurlah Bapak Ibu Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!